Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa Pemberitel melalui Kementerian Energi dan Sobat Daya Mineral atau SDM menerbitkan peraturan Menteri ESDM No. 2 tahun 2024 tentang PLTS Atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik untuk kepentingan umum Peraturan ini dikeluarkan sebagai bentuk tanggapan atas dinamika yang berkembang di masyarakat sekaligus menjadi upaya percepatan pemberitah meningkatkan implementasi PLTS Atap Lalu Pemirsa apakah peraturan ini mampu menarik minat masyarakat dan industri untuk beralih ke energi panel surya? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Ibu Enia Listiani Dewi selaku Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Selamat malam Ibu Eni, Salam Sehat Ibu Selamat malam, terima kasih, Salam Sehat Mbak Anji Ya Ibu, malam hari ini kita akan membahas terkait peraturan Menteri ESDM begitu terkait PLTS Atap namun sebelum membahas terkait peraturan ini bisa dijelaskan terlebih dahulu Ibu secara sederhana saja PLTS Atap itu seperti apa? Baik, terima kasih PLTS Atap yang akhir-akhir ini mulai banyak diminati oleh berbagai kalangan ya dari konsep kami di peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2024 ini adalah salah satu upaya untuk menurunkan emisi dari konsep kita sektor energi yang di mana di dalamnya ada berbagai unsur bagaimana cara kita menurunkan emisi ya dan di sini kita berharap dengan adanya pemanfaatan dari pembangkit listrik tenaga surya itu bisa berturut berkontribusi untuk menurunkan emisi kita dan pada kesempatan ini kita mengadres berbagai hal ya untuk PLTS ini ada ground mounted jadi PLTS besar dan juga PLTS atap yang ada di atap-atap rumah ataupun bangunan gedung ya yang diletakkan di atas begitu dan yang terakhir adalah PLTS yang ada di atas permukaan air jadi kita sebutnya PLTS apung nah ini ada tiga konsep PLTS yang kita akselerasi penggunaannya di berbagai sektor nah saat ini juga yang terakhir nih isu terakhir selain PLTS atap kalau kita mengenalnya PLTS ground mounted sudah dari dulu kalau PLTS atap banyak sudah dikenal oleh masyarakat dan yang terakhir adalah PLTS floating ini sekarang kita akselerasi bukan hanya di wadu-wadu tapi semua bendungan jadi dikombinasikan dengan pembangkit listrik tenaga air lalu fungsi bendungan itu sendiri untuk membantu irigasi dan serta di atasnya kurang dari 20% bisa kita manfaatkan sebagai tempat untuk meletakkan solar cell sehingga isu lahan tidak ada lagi nah ini kita sebut hybrid dump jadi konsep ini juga sudah mulai dikenalkan kepada industri maupun masyarakat di tanah air kita begitu mbak tentang PLTS nih kita berharap penggunaan PLTS ini tentu saja bisa menurunkan emisi ya memang banyak begitu ya Bu macam-macam dari PLTS salah satu ya adalah PLTS atap yang kita akan membahasnya malam hari ini begitu ya Ibu nah kemudian Ibu di awal tadi saya sudah menyinggung terkait peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 2024 yang menggantikan peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2021 nah dari peraturan ini berbagai kalangan ini banyak yang menilai Ibu permain SDM yang revisi ini menjadi daya tarik bagi sektor industri tetapi kurang menarik untuk kalangan sektor rumah tangga nah sebenarnya apakah peraturan ini memang menyasar untuk sektor industri saja Ibu? ya begini kalau dari unsur penurunan emisi itu kita menggarisbawahi berbagai sektor ya bagaimana cara kita menurunkan emisi yang terbesar itu emisi memang ada di industri sebanyak 28% lebih itu harus kita turunkan nah di sektor yang lain seperti transportasi itu sekitar 23% nah di bagian komersial ataupun gedung perkantoran dan lain sebagainya itu hanya sekitar 5% bahkan di dalamnya kalau kita menyasar kepada rumah tangga itu sekitar 4% nah ini memang upaya kita untuk mengakselerasi penurunan emisi kita fokuskan dulu ke industri serta transportasi untuk rumah tangga dan komersial itu kita melihatnya karena sektor ini sangat bergantung kepada individu sehingga ini kurang bisa masif ya kurang bisa masif tetapi kita berikan satu kondisi-kondisi yang mempermudah mereka membantu kita untuk menurunkan emisi tentu saja dan kontribusi masyarakat tentu kita perhatikan nah dari konteks ini penurunan emisi untuk di sektor PLTS Atap ini saat ini ada 9.324 pelanggan ya dan untuk kapasitas dengan total sekitar 198 megawatt peak dan saat ini yang dari industri itu sendiri itu mencapai 62% nya jadi sekitar 123,5 megawatt peak nah ini akan inginkan kita tambah lagi gitu sehingga memang peraturan Menteri SDM ini mengakomodir banyak keinginan dari industri karena kita juga merespon ya merespon dinamika dari perubahan-perubahan dan masukan dari berbagai stakeholder nah terutama yang ingin minta akselerasi lebih cepat lagi adalah industri sehingga kita melihat bahwa untuk PLTS Atap ini karena industri kita mempunyai warehouse yang sangat besar dan itu bisa kita maksimalkan sehingga PLTS Atap ini diperuntukkan untuk industri terlebih dahulu dalam hal rumah tangga kita harapkan menjadi satu komponen yang mendukung dari rumah tangga itu untuk kita bisa menurunkan emisi jadi pemanfaatannya karena kebutuhan industri saat ini industri itu lebih menginginkan karena produk-produknya akan jauh lebih bersaing ya di sektor domestik maupun internasional jadi sekarang global competitionnya sudah ada sehingga industri ini menginginkan lebih banyak green product nah dari upaya industri ini mencapai target yang seperti itu dia minta kapasitas yang lebih banyak makanya kita mengakomodir isu dari masyarakat ini industri maaf industri jadi permintaan dari industri ini lebih besar nah masyarakat juga memberikan masukan jadi respon kita terhadap aduan masyarakat ini lebih kepada pembatasan kapasitas nah pembatasan kapasitas yang selama ini regulated di kementerian SDM itu hanya kecil ya sekarang kita bebaskan mau masang berapapun oke tetapi sesuai kemampuan hanya sesuai dengan kuota jadi itu yang kita batasi karena memang untuk masuk ke gridnya PLN itu perlu stabilizer yang lebih akomodatif begitu jadi jaringan-jaringan PLN juga kita kita lihat potensinya seperti apa lalu besaran kuotanya seperti apa memang itu yang harus kita adjust ya di dalam regulasi ini begitu mbak ya memang peraturan ini lebih menyasar begitu ya bu ke sektor industri karena memang tadi seperti ibu yang dijelaskan ibu tadi warehouse-nya lebih luas begitu daripada skala rumah tangga nah skala rumah tangga ini memang bisa mengimplementasikan PLT Satap namun memang ada kuota-kuota tertentu begitu ya ibu ini nah kemudian ibu terkait dihapusnya sistem net metering pada pemasangan PLT Satap apakah nantinya akan berdampak pada capaian target PSN 3,6 gigawat di tahun 2025 ibu saat ini begini pada saat tahun lalu ya maaf peraturan menteri 26 tahun 2021 pada saat itu kita mengusulkan PLT Satap ini karena ingin mengakselerasi sebelumnya ada kita konsep 1 juta rooftop solar yang didemukan oleh kementerian SDM belum terakselerasi sehingga pada saat 2021 kita minta ini sebagai program strategis nasional dan program ini masuk menjadi satu target waktu itu memang kita mentargetkan program strategis nasional ini sebanyak 3,6 gigawat dan selaras dengan tadi pertumbuhan diman dan kebutuhannya itu saat ini kuota yang ditetapkan oleh kementerian SDM itu sampai dengan 2028 1,59 gigawat jadi kalau dari target PSN tadi mungkin separuh lebih ya sudah separuh lebih kita alokasikan sampai dengan 2028 tetapi ini kembali kita akan merespon dari target ini apakah memang butuh lebih banyak lagi sesuai dengan target kita semula ataupun lebih cepat lagi begitu ya ini kita akan adaptif terhadap permintaan-permintaan dari masyarakat tentu saja kita mengkondisikan lagi grid yang ada jaringan transmisi yang ada bisa disupply di mana lalu mungkin demandnya itu juga terpisah dari supply tadi jadi kita mematchkan antara supply and demand nah kalau kita melihat animo dari PLTS Atap ini sendiri luar biasa ini setelah pembahasan beberapa kali kita menentukan jadi koordinasi dengan PLN maupun kuota per klaster industrinya itu kita bahas lalu keluarlah 1,59 gigawat ini hingga tahun 2028 nah saat itu sudah mulai di di apa ya di kritisi ini kurang gitu tetapi gak apa-apa kita akan lihat animonya nah dalam satu bulan ini setelah 1 Juni ya setelah 1 Juni itu dibuka kuota untuk satu tahun ini 2024 adalah 901 megawat nah dalam satu bulan ternyata sudah terpakai 637 jadi 637 kita buka kuotanya karena sebelumnya sudah ada ya dari 900 ini lalu dari situ sudah ada pengusul lebih dari 300-400an megawatt tetapi yang kita terima itu per minggu lalu adalah 270,8 megawatt peak jadi masih ada kuota sekitar 366,6 megawatt peak yang dari minggu lalu sudah kita jelaskan ke publik bahwa ini tinggal segini nih tinggal kalau dari target 900 tinggal 30% nih kalau 30% ini habis juga di dalam masa satu bulan berikutnya dan masih ada permintaan lagi kita sedang membahas memang dengan PLN apakah ini merubah klasteringnya ataupun menambah kuota ini gitu ya itu sedang dibahas jadi kita pemerintah melihat animu dari masyarakat dari industri perlu ditambah atau tidak kita akan sesuaikan begitu tentu saja kita inginkan akselerasi dari penerapan PLTS ini bisa dimana-mana dan bisa masif ya tentunya kita berharap begitu ya Bu bersama-sama penerapan PLTS setup ini bisa menjangkau seluruh kalangan masyarakat di Indonesia baik terima kasih Ibu Enia Listiani Dewis laku dirjen IPTKE Kementerian ESDM telah bergabung bersama Dialog Kominfo Newsroom salam sehat selalu Ibu salam sehat terima kasih dan luar biasa kami akan segera kembali dengan informasi lainnya tetaplah di Kominfo Newsroom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati